Selamat malam, Bapak-Ibu saudara, semuanya, salam. Puji Tuhan, jumpa kembali ya. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang kasih dan norma. Beberapa dua sesi telah kita lalui. Kita belajar tentang nilai kasih, apa perbedaan norma, kenapa terjadi, antara satu suku dengan suku yang lain, orang satu dengan orang yang lain, kenapa normanya berbeda. Karena semua orang ini berasal dari culture yang berbeda-beda ya. Tapi kita bersyukur setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita satu warga. Kita satu kerajaan. Kita satu culture. Nah, sekarang kita mengikut apa yang Tuhan Yesus punya. Itu stylenya. Kalau mempertahankan apa yang kita miliki, karena background kita atau culture kita yang lampau, itu enggak bisa akan disamakan. Kalau counseling kepada seseorang, counselor, biasanya mereka hanya mengatur keseimbangan. Udah, kamu berikan setengah, kurangi setengah. Ngalah. Tapi itu bukan way out sebenarnya. Itu hanya meredam situasi supaya kondusif, supaya tidak terus eyel-eyelan. Ya sudah, kamu ngalah sedikit, saya ngalah sedikit. Saya menang sedikit, kamu menang sedikit. Itu kan nasihat counselor begitu ya. Dan itu saja sudah membuat mereka senang. Nah, ada yang memediasi seperti ini. Tapi kalau datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang apa? Buang culture-mu. Sekarang kita adalah warga negara kerajaan surga, kita punya culture yang baru, kita punya kebudayaan yang baru, kita punya nilai norma yang baru. Apalagi kalau kita kandidat orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan. Nanti itu kerajaan Allah dalam langit baru, bumi baru. Di situ atmosfernya adalah kasih. Nah, malam hari ini saudara, kita mulai mau belajar selanjutnya ya materi kita. Ternyata, dasar pelayanan itu adalah kasih. Kalau ada orang melayani, itu karena sebuah tuntutan. Tengok ya? Karena mungkin nih, aku enggak kerja sekuler. Karena aku enggak kerja sekuler jadi full timer. Nah, pelayanan ini pekerjaan saya. Saudara, pekerjaan itu bukan kasih. Kalau Anda kerja, apa yang Anda harapkan? Anda mengharapkan keuntungan, bukan? Mengharapkan profit. Harus ada untungnya. Karena aku mau kerja. Nah, saudara. Kalau pelayanan Anda pikir itu sebuah pekerjaan. Nanti kalau tidak menguntungkan Anda, Anda akan hingkang. Anda akan pergi. Buat apa aku melayani di sini? Yuk, siapa yang pernah berpikir, yang pernah ngomong begitu? Anda gabung dengan sebuah komunitas. Lalu mulai terlibat dalam ministry. Dalam pelayanan. Ya enggak usah tinggi-tinggi lah jabatannya. Mungkin cuma jadi asyir atau kolektan aja. Saya enggak ngomong jadi WL. Saya enggak ngomong yang kotbah. Saya enggak ngomong yang wah ya. Atau penatuannya gitu ya. Nah, saya coba aja. Cek aja di sini. Ketika Anda jadi asyir, ketika Anda jadi kolektan, atau penduk asafaat di dalam kelompok itu, dan Anda menamakan itu pelayanan, sekarang gasar Anda melayani itu apa? Kalau itu merupakan pekerjaan, nanti saudara, nanti waktu akan menguji Anda ya. Ketika Anda merasa tidak untung di situ, untung itu enggak harus duit ya. Enggak harus duit. Mungkin ada orang yang sedang mencari nama, mencari popularitas, mencari teman, mencari macam-macam lah. Ada juga yang mencari duit, ada juga keuntungan. Nah, ketika Anda tidak merasa diuntungkan di situ, nanti Anda akan ngomel, ngedumel, lalu ngomong dengan teman Anda, buat apa kita di sini? Enggak ada untung. Nah, ketika Anda mulai ngomong seperti itu, itu artinya, dasar Anda melayani, bukan kasih. Karena kasih enggak mencari untung. Kasih itu memberi, 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 dan memberi. Tidak cari untung. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, materinya malam hari ini. Kok bisa begitu gimana Pak? Dan nanti saya jelaskan. Ternyata, sejak seseorang mengambil posisi di sampingku, ini kata Allah Bapak ya, dengan iman, Anda ada di sampingnya Allah Bapak, ini kan dengan iman, setiap orang yang mempercaya kepada Yesus, mereka sekarang diberi posisi sebagai anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Lalu Allah Bapak berkata, sejak seseorang mengambil posisi di sampingku, duduk di sebelah kanan Allah Bapak dengan iman, saudara tahu, seluruh surga sekarang boleh bereaksi dan boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan iman itu. Posisi Anda sebagai anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapak itu, itu mampu menggerakkan segala sesuatu yang ada di alam roh. tergantung kekuatan imanmu. Semakin besar imanmu, Anda bisa menggapai apa saja yang belum kelihatan, yang belum terjadi di alam materi, yang masih ada di alam roh itu. Jadi, orang beriman itu melihat apa yang tidak kelihatan. mengerjakan di daerah yang tidak kelihatan, yaitu alam roh. Bekerja di dalam roh itu bukan dengan pikiran, bukan dengan tenaga, tapi dengan perkataan yang mengandung unsur kepercayaan penuh. Itu namanya iman. Nah, seberapa besar imanmu, itu akan seberapa besar juga, Anda bisa menggerakkan semua perkara yang ada di alam roh atau ada di surga sana. Itu tadi dikatakan oleh Bapak ya, seluruh surga boleh bereaksi dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan iman itu. Ya, lanjutnya. Tak ada yang seperti iman yang dihasilkan oleh sebuah ketaatan. Aku mengasih mereka yang bertindak dengan ketaatan akan firmanku dan ingin menunjukkan pekerjaan-pekerjaan besar kepada mereka. Ternyata, saudara, iman yang besar itu dihasilkan oleh sebuah ketaatan. Kenapa mereka taat? Karena mereka adalah tergolong orang-orang yang mengasihi. Mengasihi Tuhan. Jadi kalau Anda sampai hari ini masih sulit untuk taat, terus macananya itu gini, aku sedang belajar. Belajar taat, tapi enggak pernah berhasil. Ada, saudara. Orang kata, kamu kok enggak? Ya, lagi belajar, tapi belum bisa taat. Tapi saya mau. Nah, sebenarnya kesalahannya ada di mana? Dulu saya enggak ngerti harus ngomong apa dengan orang seperti itu. Tapi sehari ini saya mulai mengerti. Kalau saya menemukan orang-orang semacam itu, saya mulai cek dulu. Kenapa kamu enggak bisa taat? Coba lihat hatimu. Segala sesuatu, sumbernya dari dalam hati ya. Coba, apakah hatimu mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan bisa taat. Karena di dalam kasih itu, ada kerelaan untuk boleh melakukan apa saja yang diperintahkan oleh orang yang Anda kasihi itu. sehingga Anda boleh belajar taat dan melakukan sebuah ketaatan. Karena di dalam dirimu itu sebenarnya ada kasih kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak berkata lagi kepada kita malam hari ini. Taukah engkau, dia memberitahu ya, Taukah engkau bahwa kasih dan iman itu ternyata saling mendukung. Jadi orang yang beriman memiliki iman yang besar, kalau dicek hidupnya, pasti dia punya kasih kepada Tuhan yang besar juga. Tapi kalau kasihnya tidak besar, imannya tidak akan besar. Karena dua hal ini saling mendukung satu dengan yang lain. Tentu demikian karena hanya bila engkau memiliki kasih kepada ku dan firmanku, maka baru engkau dapat menurut kepadaku tanpa kebimbangan sedikitpun. Amin. Nah, bila kasihmu tak terbatas kepadaku, engkau akan bertindak dengan segera walau apa yang kuperintahkan untuk kau lakukan. Amin. Aku selalu ingin menunjukkan kebesaranku kapan saja aku menemukan partner yang cocok di atas bu, di atas bumi. Saudara, dalam kitab Lukas dikatakan, jika anak manusia itu datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Orang-orang yang punya iman dan iman yang dihasilkan karena dia punya kasih kepada Allah. Itu adalah orang-orang yang akan menjadi partner. Ini menjadi partnernya Allah nanti. Allah mau melakukan segala sesuatu melalui orang itu. Bukan perkara-perkara yang kecil, tapi perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang dahsyat. Perkara-perkara yang ajaib. Nah, saudara, kalau semakin banyak tuntutan karena adanya kebutuhan terus di dalam kehidupan Anda, Anda tak akan mengalami, Anda tak akan mengerti, dan Anda tidak akan menjalankan otoritas Allah di muka bumi ini dengan melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita ini. Bapak berpesan begini, aku tak akan melakukan mujijat sebagai jawaban orang-orang yang berseru minta mujijat saat mereka memerlukannya. Tetapi aku akan melakukan mujijat kalau aku bertemu partner yang cocok. Nah, saudara, jadi belas kasihan Allah ini bukan karena melihat orang yang melolong-lolong Oh Tuhan tolonglah aku yang menderita ini. Bukan itu. Ya. Belas kasihan Allah akan turun, surga akan bergerak kalau di bumi ini ada yang cocok dengan hatinya Allah. Karena dia punya iman lalu dijadikan partnernya Allah untuk bekerja sama untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Allah. Nangkep gak, saudara? Ya. Kalau kebutuhanmu untuk Anda bawa. Ketika Anda bawa kebutuhan Anda tak punya iman, sampai kapanpun Anda gak akan pernah mendapat jawabannya. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Kalau Anda sedang mengalami sebuah pergumulan, Anda sedang mengalami sebuah masalah dalam kehidupan Anda. Ya. jangan atas dasar kebutuhan, jangan atas dasar masalah yang menimpa hidup Anda ini, yang membuat Anda lalu menonjolkan masalahmu kepada Tuhan. Tuhan, ini lo lihat masalahku gitu loh. Bukan, saudara. Harusnya yang Anda perlihatkan kepada Tuhan itu, Tuhan, aku mengasihimu, aku taat kepadamu, lalu di dalam diriku terbentuk iman yang besar. Amin. Nah, ketika Tuhan melihat ada iman di dalam hidupmu itu, Tuhan turun dengan kasihnya, lalu menyelesaikan setiap persoalan yang ada dalam hidup Anda. Nah, nangkep, saudara, sekarang, jadi, kalau hari-hari ini, pergumulan Anda tidak habis-habis. kok tidak kunjung hilang, kenapa ini? Apakah Tuhan itu tidak tahu? Sudah saya kasih tahu juga, apakah dia tidak mengerti tentang keadaanku ini? Surga tidak berinteres. Surga tidak tergerak. tapi surga akan bergerak kalau ada orang punya iman dari bumi ini. Siapa itu orangnya? Pastikan Anda orangnya. Pastikan Anda dan saya orangnya. Ketika Anda datang kepada Tuhan dan Anda punya iman yang dihasilkan dari sebuah ketaatan karena Engkau mengasihi Tuhan, surga akan bergetar. Surga akan bergetar. Jangan pakai prinsip itu janda yang datang kepada hakim yang lalim. Gedur, 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 gedur karena butuh terus repotin Tuhan. Bukan itu prinsipnya. Prinsipnya membangun iman di dalam hidup Anda. iman yang dihasilkan oleh ketaatan karena Anda punya hati yang mengasihi Tuhan. Bapak mengatakan begini. Kasih contoh lagi dalam materi kita ini. Ketika anakku yang dimaksud Tuhan Yesus dia ada di bumi aku menikmati setiap saat dia di sini. Maksudnya waktu Yesus di bumi karena aku berjalan bersama dengan dia dalam roh. Karena aku mengasihi dia dengan sangat. Aku suka menyatakan diriku dengan berlimpah melalui dia. Saudara, kenapa Bapak ini selalu memakai Tuhan Yesus untuk melakukan banyak perkara. apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu kan yang dipikirkan oleh ala Bapak. Kalau aku menyembuhkan orang sakit karena aku melihat Bapakku menyembuhkannya. Kalau Bapakku membangkitkan orang mati aku membangkitkan orang mati. Jadi idenya dari Bapaknya. Jadi Bapaknya ketemu partner yang cocok yang ada di bumi kala itu adalah Yesus yang ada di muka bumi ini. Kenapa Tuhan Yesus cocok dengan Bapaknya? Karena Tuhan Yesus itu dia punya hati yang taat dan mengasihi Bapaknya. Dia mau taat dan mengasihi Bapaknya sehingga semua rencana Bapaknya boleh dikerjakan oleh orang seperti Tuhan Yesus ketika di muka bumi itu. Paham saudara? Makanya Bapak tadi katakan aku menemukan partner yang cocok dan aku bangga ketika anakku ada di bumi itu. Aku mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar kepada dia karena dia mau taat. Dia punya iman yang luar biasa. Jadi boleh disimpulkan seperti ini. Kesimpulannya dimana ada iman hasil dari kasih kuasaku akan ku lepas dengan melimpah. Garis bawah ini kalau perlu di screenshot dimana ada iman hasil dari kasih kuasaku akan ku lepas dengan melimpah. Mengertikah engkau akan prinsip ini? Jadi prinsip ini harus Anda pahami dan Anda mengerti. Anda mengharapkan sesuatu lepas dengan melimpah dari surga kuasa Allah terjadi luar biasa Anda harus memunculkan ini dulu. Iman hasil dari kasih dari diri Anda. Mari kita lihat beberapa ayat ya. Yohanes 21 ayat yang ke-15 Baca sama-sama. Yohanes 21 ayat yang ke-25 sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya peliharalah anak-anak dumbaku atau gembalakanlah dumba-dumbaku Saudara perhatikan di sini ketika Tuhan Yesus telah bangkit dia nyamperin Simon Petrus yang telah menyangkal dia tiga kali ketika Tuhan Yesus ditangkap itu lalu Tuhan Yesus datang kepada Petrus ini tapi dia panggil nama-lamanya Anda tahu artinya Simon Simon itu artinya buluh yang terkulai itu kalau bahasa Betawinya letoi itu bahasa Betawinya letoi buluh yang terkulai tahu nggak kalau bahasa kerennya membeli itu Simon makanya Tuhan Yesus pernah ganti namanya ketika dia menunjuk memilih Simon ini untuk menjadi cikal bakal gereja dia ubah namanya dari Simon menjadi Petros atau Petrus Petros itu sebenarnya batu karang yang kecil kalau gunungnya namanya Petra Yesus itu gunung batu gunung Petranya Simon Petrus itu Petrus itu pecahan atau sempalan dari gunung batu itu tapi saudara walaupun kecil dia keras punya potensi yang sama seperti gunungnya itu tapi ketika Petrus ini imannya gugur menyangkal Yesus tiga kali Yesus tidak panggil lagi Petrus kan yang mengubah nama dari Simon kepada Petrus Yesus Tuhan Yesus ketika kondisinya berubah Petrus itu imannya no betul gak gak punya iman lagi akhirnya Tuhan Yesus panggil dia Simon 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 anak nah kalau terjemahan kita tadi anak Yohanes sebenarnya salah terjemahannya sebenarnya bukan anak Yohanes kalau bahasa Inggrisnya anaknya Jonah Jonah itu Yunus kalau Yohanes John coba nanti Anda lihat bahasa Inggrisnya dia pakai kata Jonah bukan John jadi Simon anak Yunus apakah engkau mengasihi aku nah saudara kenapa Yesus melihat Simon yang sedang krisis iman itu dia menanyakan satu perkara ini kenapa Yesus gak langsung labrak Simon aja bener gak dulu katanya kamu mau bela aku dengan pedang itu dia ungkit masalahnya ketika dia menyangkal kenapa kamu menyangkal aku tiga kali Yesus gak memperkarakan tentang itu tapi yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus sebenarnya Simon apakah kamu mengasihi aku artinya apa Yesus menyaksikan betul gak buktinya dia tanya kalau kamu mengasihi aku kamu pasti nurup kamu pasti taat kamu pasti tidak menyangkal ketika kamu menyangkal aku berarti kamu sudah tidak mengasihi aku ditanya ini masih lanjut gak kamu mengasihi aku gak nah saudara tiga kali ditanya sampai akhirnya Petrus menjawab Tuhan aku mengasihimu ya baru Tuhan bilang apa gembalakanlah domba-domba ketika seseorang mau dipercayakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan melayani Tuhan modal utama cuma satu dulu apakah orang itu orang yang mengasihi Tuhan atau bukan ini harus menjadi standar prinsip kalau Anda buka sebuah pelayanan entah itu persekutuan doa atau itu sebuah gereja lalu Anda merekrut para pekerja-pekerja gereja ya atas dasar apa Anda memakai orang-orang itu untuk terlibat di dalam pelayanan yang Anda bangun kebanyakan yang dicari orang yang kantongnya tebal bukan cukong bos ya orang yang punya masa itu biasanya begitu ini bukan rahasia umum lagi ya tidak tahu cara membangun seperti itu kenapa saya tahu karena saya dulu seperti itu ketika kami membangun sebuah pelayanan ketika kami mau merekrut saya mencari orang-orang yang berpotensi siapa ya yang punya dana siapa yang punya pengaruh dengan lingkungan ya nah orang-orang itu saya pandang dia punya potensi untuk memajukan ya nanti menggerakkan pelayanan ini semakin berkembang dengan pesat ternyata saudara ya itu ya itu boleh juga sih salah satu bagian ya dengar tapi orang yang punya duit orang yang punya pengaruh orang yang pintar itu ya berorganisasi dan sebagainya pastikan dulu orang itu adalah orang yang mengasihi Tuhan amin orang yang mengasihi Tuhan ada beberapa orang akhirnya kecewa memilih orang yang punya duit setelah dia masuk akhirnya pecah pelayanan dia bikin pelayanan sendiri karena dia merasa tanpa ini pimpin dia bisa itu pecahan gereja terjadi seperti itu bukan itu menandakan terus bersaing satu dengan yang lain ya nah nanti pecah lagi pecah lagi kenapa salah memilih orang ketika kita memilih orang kita belajar seperti Tuhan Yesus ketika mempersiapkan Petrus untuk sebuah pelayanan dicek dulu Simon apakah engkau mengasih aku amin dia gak tanya Simon temenmu berapa banyak nanti bisa jadi member semua kan Simon tabunganmu berapa triliun bukan itu ya yang ditanya di Simon apakah kau mengasih aku gak banyak saudara pemimpin memilih para pengerja pengerjanya ya orang membantu dalam pelayanan dilihat dari dia mengasih Tuhan atau enggak selalu hanya dilihat apa kekuatan potensi dalam dirinya entah itu dananya entah itu pikirannya ya tapi belum tentu hatinya tapi Yesus melihat dan anda tahu akhirnya Petrus ini setia sampai akhir bukan menjadi rasul yang benar-benar komitmennya luar biasa kenapa ketika dia melayani Petrus ini sekarang sudah gak sayang dirinya lagi dia cinta Tuhan ketika dihadapkan di mahkamah agama dia disidang ya diancam dia bisa bilang begini kalau disuruh memilih aku lebih taat kepada Tuhan amin walaupun harus mengalami anehaya itu tanda apa tanda orang mengasihi Tuhan bukan gak takut mati demi Tuhan karena hatinya mengasihi Tuhan jadi cara seperti ini kalau dibangun dicek orang-orang yang mengasihi Tuhan nah nanti ke depannya itu gak akan jadi problem tapi kalau Anda memilih orang karena dia kuat dalam keuangan dalam cara berpikir dan sebagainya nanti setelah Anda lihat itu akan menjadi batu sandungan sendiri Anda di dalam layanan Anda nah saudara tentang mengasihi Tuhan itu wajib karena Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-22 kita lihat ya siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah dia maranata jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan itu orang terkutuk kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu nah kasihi Tuhan kalau tidak Anda mengasihi siapa nah orang-orang yang kita layani harus diarahkan untuk hidup punya hati yang mengasihi itu Tuhan Paulus dalam membangun jemaat kita lihat dalam kitab Epesus dalam Epesus 6 ayat yang ke-24 anugrah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak bina binasa jadi seorang leaders harus harus membimbing memimpin orang-orang yang dibimbingnya untuk hidup mengasihi Tuhan amin nanti tidak banyak tuntutan dari diri Anda dan karena Anda mengasihi Tuhan Anda akan jadi orang yang taat karena Anda taat kepada Tuhan imanmu akan semakin besar amin dan surga akan bergerak di dalam kehidupan Anda sehingga Anda akan melakukan perkara-perkara yang besar nah Bapak Saudara malam hari ini kita akan belajar ada tiga cara orang jatuh cinta ada tiga cara jatuh cinta ada perbedaan antara kasih yang terbit dari hati seseorang yang memang membuat keputusan untuk mengasihi seseorang yang lain dengan kasih yang bertumbuh karena orang lain berusaha menarik kasih sayang orang itu bagi dirinya hal ketiga berlaku bagi orang yang telah sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ia hanya jatuh cinta karena menurut perintah Tuhan nah Saudara kita lihat ada tiga hal tiga cara orang jatuh cinta ini yang pertama karena hatinya yang terpahut oleh cinta jadi hati ini telah dikuasai oleh cinta kalau orang dunia dulu zaman kecil saya itu saya ingat ada satu lagu jatuh cinta berjuta rasanya nyanyikan sama titik musparus sama lupa wah ada orang yang hatinya sudah terpahut oleh cinta oleh cinta jadi keputusan itu diambil dari dirinya untuk mencintai sesuatu alaf bapak berkata begini bila anda memutuskan untuk mengasihi seseorang terpikat oleh cinta tadi anda akan membayar segala ongkos dan risikonya dengan sepenuh hati untuk membuktikan bahwa keputusan yang anda buat itu benar nah saudara orang-orang yang memutuskan untuk mencintai sesuatu ini dia harus bayar harga ya cinta itu perlu pengor pengorbanan kalau anda mencintai harus berani membayar ada harga yang harus anda bayarkan ketika anda bertekad untuk mencinta mencintai nah saudara sekarang kita perhatikan siapa yang anda cintai kalau anda mencintai Tuhan anda akan bayar apapun juga entah itu tenaga anda entah itu waktu anda entah itu pikiran anda atau mungkin itu keuangan anda juga anda melakukan anda korbankan untuk orang yang anda cintai kalau anda mencintai Tuhan semuanya boleh anda lakukan untuk Tuhan tapi kalau cintamu kepada manusia dan sudah terpikat seperti itu terpaut seperti itu anda kejar anda juga harus bayar harganya di dalam Alkitab ada contoh kita baca ya satu raja-raja pasal 11 ayat 1 dan ayat yang kedua nah anda tahu ada raja ada pun raja salumu mencintai banyak perempuan asing nah ini orang bule ada pun raja salumu mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaon dia mencintai perempuan-perempuan Muab dia mencintai perempuan Amon dia mencintai perempuan Edom Sidon dan Hed padahal air kedua tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah Allah mereka nah ini bergantuan nah ini hati salumu ternyata telah terpaut kepada mereka dengan cinta demikian pula bila Tuhan memutuskan untuk mencintai anda ia akan bertekad untuk mengasih anda sampai akhirnya nah saudara ini contoh dulu ya dari salumu dia sudah terpaut memang ini dilakukan oleh salumu ini sebagai bentuk apa namanya ini politik ini loh perkawinan politik ya kenapa dia berpikir bagaimana supaya tidak perang satu dengan yang lainnya antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya lalu salumu itu berpikir kalau aku nikahin kawinin semua anak-anaknya raja-raja itu saya jadi mantunya mereka kan mantu dengan dengan mertua kan gak berantem nah dia berpikir supaya bisa menyatukan seluruh bangsa-bangsa itu dia ambil tanpa dia memperdulikan apa yang diperingatkan oleh Tuhan tentang bangsa-bangsa itu kamu jangan bergaul kepada mereka dan mereka jangan bergaul dengan kamu ya tapi salumu malah mengambil menjadi istrinya apa yang terjadi itu anak-anak raja yang menjadi istrinya ini nah mereka kan punya tepekong masing-masing ya nah saudara ketika disitu terjadi nah mereka akhirnya mulai ini ya memikat hatinya salumu sehingga salumu jatuh ke dalam penyembahan berhala dari dewa-dewa orang-orang yang diambil yang dicintainya itu ketika dia memutuskan mencintai sesuatu dia harus bayar harganya ya dia harus bayar harganya memang saudara ya secara fakta salumu tidak kelihatannya tidak kena ya imbasnya memang Tuhan bilang begini aku akan menghukum negerimu itu ya engkau kerajaanmu akan terpecah belah gak utuh lagi tapi karena daud ayahmu itu aku tidak melakukan di jamanmu ini tapi di jaman anak-anakmu dan keturunanmu nanti ingat ya jaman salumu gak ada musibah yang aneh-aneh ya tapi keturunan salumu itu menerima akibat daripada apa yang dilakukan oleh salumu jadi yang bayar harganya siapa anak cucunya harus membayar karena keputusan hati mencintai sesuatu tadi malam hari ini kita belajar tekatmu mencintai sesuatu apa yang anda cintai dulu pantas gak yang anda cintai itu untuk anda bayar dengan harga yang harus anda bayarkan tapi contoh yang lain adalah bapak bapak di surga yohanes 3 ayat 16 bunyinya apa karena begitu besar kasih bapak akan dunia ini betul bapak memutuskan mengasihi manusia yang berdosa itu itu keputusan betul dikirimkannya diturunkannya anaknya yang tunggal Yesus jadi apa jadi tumbal bayar setelah bapak membayar nah gak ada yang gratis ketika hatimu mulai terpaut terpikat ada satu harga yang harus dibayarkannya itu nah beda dengan Salomo yang dilakukan oleh alah bapak ini ini luar biasa dalam Yesaya pasal 43 ayat 25 ini ayatnya ya aku akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat ingat dosamu ya dia hapus dosa anda ya dia hapus kesalahan anda dengan apa dengan darah Tuhan Yesus bagaimana darah itu harus mengalir Yesus harus taat naik ke atas kayu salib di atas kayu salib itu Yesus katakan apa sudah kenap sudah selesai amin apa yang dikenap Yesus kalau saya mengatakan ya dengan naik tetus kalib dia memakukan surat hutang di situ itu loh ya jadi dosamu itu dituntut terus Yesus yang bayar kenapa karena dia juga mengasih anda makanya dia rela melakukannya itu untuk kita-kita orang yang dikasih ini nah saudara cara jatuh cinta yang kedua ya kalau tadi keputusan seseorang untuk mencintai ya dan dia harus membayar harganya yang kedua karena orang lain mengambil hati anda ya nah tetapi bila seseorang datang dan berusaha menarik perhatian dan kasih sayang anda anda akan selalu menimbang-nimbang setiap saat apakah anda masih harus meneruskan kasih sayang itu atau tidak ya kasih semacam ini dengan mudah hancur dan terputus kecuali pihak lain pandai-pandai berusaha menjalin kasih di dalam hati anda sampai anda membuat keputusan untuk memang mengasih dia dengan segenap hati anda biasanya dalam kehidupan muda-mudi contoh yang sedang mencari pasangan hidup hal ini selalu terulang berkali-kali dan ini amat melahkan biasanya tapi kemudian setiap saat anda akan menimbang-nimbang lagi untuk terus mau mencintai dia atau tidak ya nah saudara jadi karena hatinya diambil orang lain jadi ditembak aku cinta kamu ketika dia menerima ini dia mempertimbangkan penumpertimbangan nah saudara ini sebenarnya rawan ada di rasa ini dia tidak punya rasa dia dapat betul gak nah saudara harusnya muncul dari diri kita tapi cintanya harus kepada sesuatu yang benar betul gak tapi kalau anda menerima anda bisa menerima atau tidak anda bisa mengindahkan menghargai atau tidak terserah tergantung amsal pasal 19 et 6 dikatakan banyak orang yang mengambil hati orang dirmawan setiap orang bersahabat dengan si pemberi ini konteksnya ya itu tentang dirmawan tapi yang kita ambil poinnya adalah tentang mengambil hati ada orang-orang supaya dia mendapatkan sesuatu hatinya baik nurut sama dia nanti ujung-ujungnya bos pinjem duit ujung-ujungnya gak enak setelah itu dia bisa ngopi bareng sama bos pinjem duit ambil hati dulu ada orang kadang-kadang kasih saran kamu bisa dipercaya bisa pinjem ini gimana caranya kamu harus tahu caranya ambil hati dulu ambil hati dulu gak peduli mesti menjilat dia yang penting bisa dapat hatinya dia nanti kalau sudah dapat hatinya comot amplanya saudara itu orang-orang mudah seperti itu ambil hati banyak orang mengambil hati kadang-kadang juga begitu hatimu diambil tapi anda bisa merespon seperti apa saudara perhatikan lagi ini saya diberkati dengan kalimat ini yang bapak katakan hubunganku dengan orang-orang percaya juga serupa ada orang-orang yang memang kupilih dan aku memutuskan untuk mengasihinya jadi ada hubungan antara Tuhan dengan manusia manusia itu awalnya dia acuh tak acuh dengan Tuhan dia gak mau tahu tentang Tuhan tapi Tuhan memilih dia karena Tuhan mengasihi dia orang seperti ini nanti kadang-kadang bisa jual mahal kan bukan aku yang pengen kan engkau Tuhan yang suruh saya ada orang seperti itu kenapa dia gak merasa punya hati mengasihi Tuhan karena dia dipilih aja oleh Tuhan untuk melakukan ini untuk melakukan itu nah dia bisa balik kepada yang memilihnya ini semua kan engkau yang memilih aku itu gak responnya itu istilahnya kayak cinta bertepuk sebelah tangan Allah mengasihi anda tapi anda gak merespon kasihnya itu ya nah mungkin anda nebeng populer populer gitu ya bisa juga nah saudara ketika Allah memilih manusia dan mengambil kesempatan atau kesimpulan untuk mengasihi dia dia katakan dengan segala ongkos aku akan menolong orang seperti ini ya tetapi ada orang-orang yang memohon-mohon belas kasihan ku bila orang itu mentaati firmanku aku berkenan mengasihnya namun sekali orang ini tidak mau taat kepada perintahku aku tidak mau pedulikan dia lagi ya saudara Allah itu gak bisa dipermainkan surga itu punya tatanan surga itu punya prinsip amin kalau surga gak punya tatanan surga gak punya prinsip betul gak itu situasinya seperti apa orang kadang-kadang hanya berbicara tentang kris tentang anugrah lalu dengan berkedok berpikir tentang anugrah itu dia acak-acak aturan surga itu ya sehingga surga jadi amburadul karena anda sebenarnya bukan surganya yang amburadul persepsi anda ya tentang surga itu anda buat seperti itu ya nah saudara Tuhan melihat nih gak selamanya orang yang berseru-seru ya know itu nanti akan diperhatikan oleh Tuhan tidak dia gak mencari orang-orang yang lemah seperti itu dia cari orang-orang yang pantas untuk dibayar oleh dia ya pantas untuk dibayar oleh dia contoh ya satu orang ya anda lihat salah satu nabi ya namanya nabi Yunus anda tahu Yunus ya Yunus ya nah ceritanya kan agak sedikit lucu muncul lalu dia disuruh untuk benubuat ya menegur bangsa Niniwe ya tapi dia nyelonong ke Tarsis ya sampai akhirnya Tuhan sendiri membawa Yunus itu ya dengan ikan besar itu ke hadapan Raja Niniwe itu sampai akhirnya Niniwe nya bertobat karena Tuhan mengasih juga bangsa Niniwe yang besar itu dia protes dia gak suka ya yang menyuruhnya itu kenapa mengasihi dia nah ini aneh ya dia ngomel nah ketika dia ngomel begitu atas gendak Tuhan ya dia sedang duduk karena rambutnya buta itu ya panasan Tuhan tumbuhkan dalam sekejap ada pohon dia tinggi tingga rindang dia enak ya merasa di entertain disitu ya adem gitu ya baru menikmati sebentar atas izin Tuhan juga datang ulat dalam sekejap itu ulat-ulat itu makan daunnya semuanya habis ludes sehingga matahari kena kepala dia lagi yang buta dia kepanasan lagi dia ngomel lagi nah saudara hal itu dari atas geleng-geleng nah sekarang ongkosnya berapa itu ya itu sewa perutnya ikan besar tadi itu selama tiga hari itu ongkosnya berapa itu oknam disitu itu berapa betul gak ya nah menumbuhkan ini dan itu Tuhan Allah buayar untuk satu orang seperti itu tapi akibatnya orang-orang seperti ini hanya sampai pada tugas itu akhirnya gak bagus happy endingnya itu gak ada ceritanya Yunus terus kemana gak ngerti gak ada reward dan sebagainya nah saudara kadang-kadang Tuhan menemukan orang-orang seperti itu dia mengasih Yunus bukan buktinya dia memilih Yunus dipilih karena dikasih tapi responnya terhadap yang memilih dan mengasih tidak mengasih dia buktinya protes ngerti maksud saya ya protes jadi ada tipe yang kedua ini loh orang-orang yang dipikat oleh orang lain hatinya ketika dipikat oleh pihak yang lain respon Anda bagaimana kita semua adalah orang-orang yang dipikat oleh Tuhan bukan karena kasihnya dia mau melihat respon dari diri Anda ini kasih Tuhan ini jangan di anggap remeh jangan disiasi ya kan ya nah Allah Bapak berpesan keras ini ya jangan keliru tentang kasihku banyak orang mengaku-ngaku kasihku setiap hari tetapi tidak berarti aku harus bertindak sesuai dengan konsep mereka tapi aku ingin melihat ketaatan mereka kepada firman kuk amin nah saudara dua macam awal permulaan cinta seperti ini penting untuk diketahui untuk mengerti bagaimana seseorang nantinya memperlakukan pasangannya bila Anda tidak memperbaiki kasus putus cinta atau ancaman ya perceraian perlu Anda mengetahui sebab ya seseorang bertindak terhadap pasangannya ya namun ya bila itu eh sorry kasih sejati itu berasal dari sikap hati yang membuat keputusan atau komitmen untuk mengasih betapapun biaya yang harus ditanggungnya ya tanggungnya nah namun bila itu hanya dari satu pihak akan selalu terjadi kebincangan setelah sekian lama berlalu bila keduanya bersepakat di hadapan Tuhan bersama-sama membulatkan hati bersama-sama maka kasih yang benar baru akan berjalan dengan indah dan tanpa gonjangan amin nah saudara respon untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hal penting sekarang ya kalau tidak respon kita ini dan nanti seperti tali yang harus saling mengikat satu imah dulu bentuk Allah mengasih Anda itu harus Anda terima dalam kehidupan Anda lalu Anda bulatkan tadi dikatakan dibulatkan cinta bulat dengan Tuhan Raja Daud itu merespon ya bah Allah mengasih dia sehingga dia dipilih menjadi raja dari beberapa saudaranya itu dia yang dipilih kenapa Tuhan mengasih dia sehingga dia bisa menulis di dalam Masmur 86 ya Masmur 86 ayat yang ke 11 satikan di sini nah tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan supaya aku hidup menurut kebenaranmu bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu ya jadi dia bulatkan hati itu merupakan tekat yang penuh nah sekarang yang ketiga ada cinta seseorang atas perintah Tuhan wow ya cinta seseorang atas perintah Tuhan satu kali ada pasangan yang masih muda ya ya baru menikah belum sampai enam tahun datang counseling sama saya intinya satu sama lain saling membenarkan diri ya pak saya benar suaminya bilang gitu istrinya juga bilang pak saya benar istrinya bilang dia salah suaminya juga bilang lu juga salah nah pokoknya mereka saling menyalahkan dan saling menganggap dirinya benar intinya apa mereka bilang kami tidak bisa bersatu lagi pak kayaknya tiap hari ya ini orang teluk terjadi pokoknya banyak piring terbang dan sendok-sendok melayang katanya gitu wah gitu ya rame dong iya pak kelondang kelondang kalau macam gitu ya nah jadi saya bilang sekarang gini kenapa anda mau berpisah ya kannya udah gak cocok lagi pak aku gak mengasih dia lagi enggak nah sekarang saya balik ketika anda menikah ya saling mencintai atas dasar apa anda menikah ya pak umur saya sudah di atas sumpah pemuda sudah 28 tahun lebih pak nanti yang perempuan bilang gitu ya terus yang yang laki bilang gini pak umur saya juga terus naik terus pak hampir 40 tahun tapi kalau gak cepat-cepat gimana laki gitu ya nah akhirnya karena kondisi seperti itu dia asal ketemu asal ini ya pokoknya laki dan perempuan akhirnya menikah aja ya kalau laki sama laki kan gak boleh perempuan sama perempuan gak boleh laki dan perempuan akhirnya menikah aja oh jadi anda menikah atas dasar karena kondisi seperti itu ya nah sekarang kita lihat ya cinta yang abadi ya itu adalah cinta atas perintah Tuhan tanyakan dulu kepada Tuhan nah ini boleh menjadi saran ya nanti boleh anda jadikan saran untuk anak-anak anda ketika mereka sudah mulai ini anda mencintai petas dasar apa yuk kan aku suka karena ini kalau macam sampai kapan anda suka dia suka itu relatif itu gak ada orang suka barang satu hari besok gak suka ya karena dia bisa lihat barang yang lain lebih indah sehingga dia gak suka barang yang tadinya dia suka nah gak apa di jadi kalau anda bilang karena aku suka sampai kapan kamu suka dia pasti terbatas kalau ada yang lebih baik dari dia apakah kamu masih suka dia ya bentar pak bentar pak habis garuk-garuk gitu ya nah cintamu suka kamu akan berhenti disitu setelah ada yang lebih baik bukan nah cinta yang abadi itu cinta seseorang atas perintah itu Tuhan Tuhan memerintahkan kanda untuk mencinta atau menikah dengan seseorang dan Tuhan lah juga yang berkata aku membenci perceraian betul artinya apa ketika anda disuruh menikah dia gak mau anda berpisah dia abadi atas perintah itu perintah Tuhan nah saudara sekarang ini penting menjadi basic atau dasar berbeda bagi mereka yang benar-benar meminta Tuhan yang mengatur hidup perkawinan mereka yang mempercayai Tuhan sepenuhnya akan Tuhan pertemukan teman hidup yang memang serasi dan akan menghemat banyak luka batin dan kepahitan sehingga apa yang ada di dalam Alkitab itu nanti akan terjadi episode 5 25 hei suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya kulus 3 19 hei suami suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia nah saudara semua itu atas dasar apa seperti Kristus yang telah mengasihi nah sepenuhnya nanti akan tunduk kepada kehendak sang sutradara mataku kata bapak memang menjelajah bumi mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadaku tetapi aku tidak mendengarkan setiap teriakan orang-orang egois yang semau mereka sendiri yang membuat konsep-konsep penyembahan kepadaku menurut pikiran mereka sendiri apa yang dicari Tuhan ya ternyata orang-orang yang punya hati yang bersungguh-sungguh ya 2 Tawareh 16 ayat 9 karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan orang mengalami peperangan tidak tenang dalam hidupnya itu ternyata cuma satu karena kasihnya tidak ada kepada Tuhan dia mengasih sesuatu di luar Tuhan dan itu banyak faktor yang akan membuat anda jadi tidak tenang mengalami peperangan seperti Salomo tadi itu awalnya enjoy ya punya istri banyak tapi malah pusing setelah duntut begini kok begini kok begitu bayangin sudah awalnya ide-nya gitu supaya bisa ganti-ganti ini buru-buru sudah mikirin masalahnya dia sampai tidak punya waktu untuk ketemu istrinya betul gak ya bayangin kan sudah seribu istri kalau tiga seribu seribunya itu masalah semua ini coba itu otaknya dia cuma satu mikirin seribu masalah tiap hari ayo bisa tenang gak ya gak bisa tapi kalau Tuhan yang memilih dan anda mengasihi Tuhan nah itu beda lagi mata Tuhan sedang menjelajah untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang hatinya sungguh-sungguh kepada dia ya berpaut kepada dia nah sudara bagian terakhir ya kenapa sudara ada akar kepahitan ya kenapa ada akar kepahitan dari mana munculnya akar kepahitan itu kalau akarnya pahit pohonnya pahit daunnya pahit juga ya buahnya apa lagi lebih pahit lagi ya akar kepahitan semua masalah kehidupan ini ada akarnya kalau gak dibasmi gak dibongkar akarnya masalahnya gak akan selesai-selesai nah muncul pertanyaan malam hari ini tanyakan kepada diri anda juga kalau anda sedang mengalami kepahitan jawabannya karena ia memiliki norma tertentu dalam hidupnya dan terus memegangnya dengan teguh tak mau diubah sementara ia tak pernah memperolehnya yaitu keinginan dari norma-normanya itu bahkan mungkin diejek atau dihina bahkan dipadamkan oleh seseorang yang lain nah saudara kalau anda tidak berani meninggalkan norma-norma anda anda ganti dengan mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan keinginan-keinginan itu akan mendorong berdasarkan norma ini yang membuat anda nanti akan kecewa dan lama-lama jadi pahit hati ya nah Jakobus katakan kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa orang yang pahit hati ya saudara walaupun dia sudah lahir baru sekarang hatinya kotor ya dari hati itu kan mengalir aliran betul gak ada pancaran ketika anda menerima Tuhan Yesus perempuan Samaria itu Tuhan Yesus bilang begini dari dalam hatimu sekarang mengalir ada mata air mata air ketika kamu percaya kepadaku dari dalam dirimu sekarang mengalir aliran aliran air yang hidup ketika orang kecewa sekarang di dalam hatinya bukan mata air yang bagus bukan mata air yang hidup wahyu 8 ayat 11 latikan disini ayat ini nama bintang itu ialah absintus dan sepertiga dari semua air menjadi absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit nah saudara jadi orang pahit hati itu kemasukan roh kalau saya melayani orang yang pahit hatinya dan sebagainya kadang-kadang saya tumpang tangan saya doa ya memang ada faktor-faktor tertentu gini-gini tapi secara roh ketika semua medianya sudah siap roh itu akan nebeng lalu mendominasi di dalam diri orang itu roh apa roh absintus yang membuat mata air yang tardinya jernih mata air kehidupan itu mulai berubah menjadi mata air yang mematikan itu gak nah sederhana lihat ya kalau ada orang sakit hati omongannya gak ada yang benar gak ada yang beres nah anda yang di deket-deket ini ngapain coba anda deket-deket sama orang yang sakit hati anda ajak ngomong sama dia wah itu judisnya ngepol kenapa orang judis karena dari dalam hatinya itu absintus ya jadi kalau anda lihat orang judis anda sekarang mengerti bagaimana menangani mereka jangan dibalas judis juga emang lu tahu yang bisa judis gue juga bisa tahu jangan jangan bersaing mata ganti mata pipi ganti pipi judis ganti judis nah saudara anda tahu anda harus melihat aduh kasihan dia 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 sedang kemasukan satu roh namanya roh absintus yang membuat air mata airnya menjadi pahit dan mematikan jadi orang orang yang dekat dengan orang yang sakit hati pahit hati nanti cenderung terluka betul gak betul cenderung terluka jadi kalau anda lihat ada orang sedang pahit hati jangan dekat dekat kalau anda gak tahan belum siap anda yang tadinya baik maunya mau apa tapi anda gak siap anda jadi marah sama dia betul nanti anda udah dimarahin sama dia nanti suami anda ngapain dimarah juga sama suaminya betul gak suaminya ditanya sama anaknya suaminya marah sama anaknya anaknya sama temennya marah nular sampai ke sana mata airnya semakin memanjang seperti itu hati-hati dengan satu roh ini namanya roh absintus tadi dikatakan membuat mata air sepertiga mata air itu menjadi absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit airnya amin nah saudara orang kalau sudah pahit saudara luka di dalam ada satu ada satu ini ya ada satu kisah dalam Alkitab anda tahu ya ada saya pernah bikin khutbah judulnya tiga janda dalam satu rumah orang bingung pak apa itu tiga janda dalam satu rumah ya ada Ruth ada Orpa ada Naomi itu suaminya mati semuanya ya Elimalek mati Mahlon dan Helion mati ya mereka akhirnya jadi tiga janda dalam satu rumah nah si Orpanya pulang ke kampungnya mengikuti nasihat dari mertuanya pakai kawin lagi karena dia tidak ada penerus penebusnya dia tapi Ruth ini bilang tidak aku mau ikut kamu ya Allahmu Allahku bangsamu bangsaku ya nah ketika dia pulang ke Bethlehem ya dia matinya kan ke Muap ya waktu dia tinggal di Muap Bethlehem padahal kota roti dia pindah ke Muap nah ketika dia pulang balik lagi gitu orang menyapa dia hei bukankah ini Naomi tidak ya Naomi itu artinya apa sweet sweet manis gitu ya bukankah ini si manis tapi gak ada jembatan ancolnya bukan ya jadi bukankah ini si manis gitu ya si apa namanya Naomi dia bilang gini jangan panggil aku Naomi panggil aku marah kenapa karena Tuhan telah menghukum aku samiku mati dua anakku mati aku bukan si manis lagi karena kondisi seperti itu dia merasa aku gak bisa bersikap manis lagi karena keadaan dari hatiku yang luka seperti ini panggil aku marah si sedih karena bencana ini bencana itu orang yang kemasukan absintus juga begitu berubah amin nah saudara orang kemasukan Yesus beda dapat hati yang baru hati yang taat hati yang nurut yes kemasukan absintus beda hatimu semakin jahat disitu nah saudara pahit hati itu kalau dibiarkan gak dibasmi gak dibereskan nanti akibatnya akan fatal ya pahit hati seperti ini dapat membunuh seseorang ya entah itu dia bunuh diri atau dia membunuh orang di sekitarnya karena pahit hati ya Amsal 17 ayat 25 anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya jadi ini faktor-faktor ya kenapa orang yang mengalami hatinya ini sedih ya bisa pahit dan sebagainya mungkin bisa karena ulah anak atau ulah orang lain dan sebagainya ini contohnya saja tapi walaupun dari mana sumbernya Paulus mengatakan dalam episode 4 ayat 31 ya segala kepahitan segala kegeraman segala kemarahan segala pertikaian dan fitnah hendaklah disimpan amin eh bukan dibuang amin dari antara kamu demikian pula segala ke segala kepahitan disimpan dan dibuang dibuang orang itu kadang-kadang lucu ya gak suka pahit hati tapi senang nyimpen bangga dia kalau ngomalin orang dan sebagainya tau gak gue lagi sakit hati tau gak dia sadar sakit hati tapi dia gak mau buang malah dipamerin dipakai menjadi alat untuk ngerjain orang lain ya nah yang tahu hatimu ya anda sendiri bukan orang lain kan mengetahui setelah anda bereaksi ya halo ya yang tahu hatimu anda sendiri hatimu sedang pahit atau hatimu sedang bergembira atau bersuka cita orang lain tahu setelah mulut anda mulai mengucapkan sesuatu yang dipengaruhi oleh keadaan hatimu oh dia sedang sakit hati tau oh biasanya pak benyamin itu gini-gini hari ini kenapa kok ngomongnya pakai pakai balsem agak pedes sedikit umpama orang baru mengerti setelah di introgasi oh pak benyamin lagi punya sakit hati gak heran omongannya jadi sedikit pedes sedang melukai orang gitu umpama contoh ya yang tahu kan anda sendiri sebelum anda ngomong ya nah sebelum anda ngomong dan menimpa orang lain kenapa gak anda buang dulu ya nah segala kepahitan kegeraman dan sebagain harus dibuang episode 4 ayat 31 ya nah saudara apa akibatnya kalau anda terus mempertahankan menyimpan rasa pahit itu di dalam diri anda ibrani 12 ayat yang ke-15 nah ini janganlah supaya jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan apa anugerah Allah atau kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang ya gara-gara akar pahit orang bisa kehilangan anugerah Allah ada gak saudara banyak nanti anda baca di dalam kitab perjanjian lama ya itu banyak sekali orang-orang yang tadinya dipilih oleh Tuhan atau hilang aja gitu anda lihat Simpson itu gak ya nah apa lagi tadi Yunus tadi juga karena gak mau beresin hatinya Simpson terpikat dengan Delilah dengan dunia itu ya tapi hatinya gak beresin itu gak mengasih Tuhan seperti ini nah sekarang kalau kita ketemu entah itu orang lain atau mungkin Bapak Ibu Saudara sendiri sekarang way outnya bagaimana bagaimana menangani orang-orang seperti ini ya bukan seperti yang digambar ini maksudnya ya seorang-orang yang sakit yang hatinya sedang pahit ini bagaimana nomor satu bawa ke dalam pertobatan total kenapa karena pertobatan total itu diperlukan dalam hal ini karena keinginan yang terus menggigit itu menyebabkan pikirannya menolak untuk dikoreksi masalah manusia itu karena dia punya keinginan nah bertobat itu apa artinya berubah keinginan berapa kali kita mulai seorang ya sampai dia pahit hati gini 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 kalau macam itu stop mengingini itu sekarang ganti mengingini Tuhan hidup mengasihi Tuhan oh pak gak bisa gini gini gara-gara kamu pengen itu kamu jadi rusak seperti ini stop nanti ganti keinginan itu namanya bertobat ya jadi pertobatan perlu untuk apa menghentikan keinginan yang telah menggigit ya pokok aku dapat ini dapat itu udahlah gak dapat juga gak apa-apa ya yang penting dapat Tuhan mulai ini ya supaya pak orang-orang ini boleh menerima koreksi orang yang kekah dengan keinginannya biasanya tidak bisa dikoreksi nah orang yang bertobat itu ibaratnya seperti bejana yang harus dihancurkan total untuk dibentuk menjadi bejana yang baru tujuan hidupnya harus diperbaharui secara total dan mau diprogram kembali oleh rohku roh kudus amin nah Yermia 18.4 apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah lihat di tangannya itu rusak maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya ya ditatitamu tujuanmu ya gak harus tercapai kadang-kadang Tuhan kadang-kadang dia membentuk ulang anda untuk dijadikan sesuatu menurut keinginan dia kembali kalau anda teruskan dalam rencana yang itu anda akan semakin rusak Tuhan hentikan prosesnya dihancurkan dulu lagi ya diriset dari nol lalu dibentuk ulang menurut keinginan dia wah betul ada orang kadang-kadang pengen menikah dengan kriteria yang seperti ini 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 dan itu pokoknya sempurna semuanya nah setelah mengalami sampai akhirnya dia gak dapet bingung ini gini menurut pemandanganku menurut konsepku ya nah akhirnya Tuhan kasih menurut apa yang Tuhan mau kepada dia nah sudah lebih baik mana nah saya percaya pilihan Tuhan pasti lebih sempurna amin nah lanjut mereka yang mengikuti jalan Tuhan tak akan mengalami kepahitan karena segala sesuatu telah direncanakan olehnya dan ia akan memberitahukan hal-hal itu terlebih dahulu kepadanya ya Yohanes 1 ayat 23 jawabnya akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya ayat berikutnya kisah 13 dan 10 dan berkata hei anak iblis engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan engkau musuh segala kebenaran tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu ya kisah 24 22 ini sama tetapi Felix yang tahu benar-benar tentang jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka katanya setibanya kepala-pala pasukan Lisias disini aku akan mengambil keputusan dalam berkaramu saudara tiga ayat ini berbicara tentang jalan Tuhan jalan Tuhan itu adalah jalan yang lurus tapi banyak orang mau membelokkan jalan Tuhan ya nah saudara jalan Tuhan itu jauh lebih baik daripada jalan yang Anda bangun sendiri ya nah dalam pelayanan counseling ya ini nasihatnya ya arahkan orang yang Anda bimbing untuk menyadari bahwa semua konsep pikiran norma-norma dan semua perbedaan tentang hal-hal itu adalah akibat hidup menurut daging mereka harus rela agar dimatikan dagingnya di kayu salib atau norma-norma dan motivasi hidup mereka diriset agar mudah diisi ulang dengan norma-norma baru dari kepribadian Tuhan ya Tuhan Yesus jadi arahkan ini apa yang harus dibuang ya keinginan ini dan itu lalu yang kedua beri otoritas sepenuhnya kepada roh kudus untuk dia boleh membongkar semua pikiran keinginan dan tabiat daging mereka sampai habis diganti dengan yang punya Tuhan Yesus saja itulah yang menjamin tumbuhnya kasih Kristus di dalam hidup mereka nah bapak saudara malam hari ini ya keluar dari norma dunia ini kita masuk kepada jalan Tuhan ya pikiran Tuhan dan sebagainya nah tema berikutnya besok dan ini ada kelanjutannya oke saya harap saudara tetap setia dan boleh hadir besok untuk mengikuti kelanjutan dari pelajaran kita Tuhan Yesus berkati kita semuanya amin oke terima kasih terima kasih